Salam sejahtera dan salam perpaduan Veteran UMNO menempelek kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyifatkan pemberian wang tunai sewaktu kempen pilihan raya tidak menyalahi peraturan kerana ia hanyalah sedekah kepada pengundi oleh orang awam Menyifatkan kenyataan terbaharu Abdul Hadi itu sebagai perkara yang tidak menghairankan Setiausaha Agung Veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob berkata Kemungkinan Presiden PAS itu telah menjumpai dalil untuk menghalalkan cara Katanya lagi Abdul Hadi seorang yang banyak mengeluarkan fatwa politik menggunakan Islam demi mencapai matlamat PAS Malah fatwanya yang mengkafirkan orang UMNO adalah yang paling lama sehingga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, keluarga, dan rumah tangga Semua masih ingat peristiwa sholat dua imam kawin imam orang UMNO tidak sah Sembelihan orang UMNO haram, anak dan ibu bapak serta adik-beradik putus hubungan kekeluargaan dan berbagai musibah berlaku akibat fatwa Abdul Hadi itu Kejayaan Abdul Hadi mengeluarkan fatwa dan dalil-dalil politiknya telah berjaya sehingga pengikutnya mempercayai bahwa fatwa dan dalilnya itu betul dan benar karena Abdul Hadi digelar sebagai tuan guru maka apa yang keluar dari mulutnya semuanya betul dan benar Mereka tidak nampak keburukan dan kemunafikan Abdul Hadi yang telah melakukan kefasikan kepada diri mereka katanya dalam satu kenyataan pada Isnin Pada Sabtu, Abdul Hadi menyifatkan pemberian wang tunai sewaktu kempen pilihan raya tidak menyalahi peraturan karena ia hanyalah sedekah kepada pengundi oleh orang awam Presiden PAS itu berkata demikian ketika mengulas tindakan UMNO Tirengganu yang memfailkan petisen bagi kursi Parlimen Marang, Kuala Tirengganu dan Kemaman dengan alasan wujud rasuah kepada pengundi di ketiga-tiga kursi terbabit ketika kempen pilihan raya umum ke-15 Mengulas lanjut, Mustafa berkata pihaknya menyuruh Abdul Hadi supaya berhenti dari melakukan kerosakan kepada akidah pengikutnya dan bertaubat dengan segera Veteran UMNO mendesak Hadi supaya memohon maaf secara terbuka dan menarik balik fatwanya yang mengkafirkan orang UMNO Veteran UMNO juga menyuruh Hadi supaya kembali ke pangkal jalan dan berhenti dari melakukan kemungkaran demi kesejahteraan umah dan bangsa Melayu ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!